Nah alhamdulillah aku gak usung-usung temen temennya nyonya banyak bantuin usung-usung soalnya kan nyonya aku dilimpahkan bagian masa disana banyak orang bantuin semua biasanya aku usung-usung temen-temen zaman dulu zaman dulu tuh aku ya beberapa tahun yang lalu tuh kayak toleransinya kurang aku ngerasa kayak gitu temen-temen aku tuh usung-usung sendiri temen-temen disana tuh cuman duduk-duduk kayak gitu itu pak tak ya tahun ini tuh aku merekomendasikan kenyonya nyonya temen-temen disana loh ibaratnya nganggur yang buat yuk tolong ayo saling bekerja sama gitu weh Alhamdulillah lah hai 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 kalau misalkan kita masih berbicara atau kita masih berbicara kita masih berbicara Alhamdulillah ya Allah bersih bersih disana sembahyang itu sekitar jam 2 ya sekarang setengah 2 rampung alhamdulillah aku akan dibawa kata 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 uceng dia cuman kayak gini ya masa ya terterhana sekali di belakangnya sana toh anruan lagi ya sekarang dulu masih hujan terus ya nah aku ini nyayurnya aku gak bikin video teman-teman karena baterai HP aku habis terus aku tak cas dulu ini aku mau makan jadi aku tadi disisain sawi putih yang di alup-alupin aku tambahin telur sama aku disisain 2 udang alhamdulillah aku masaknya sederhana ini ada telur ikan juga gak masukin habis ya serapopo lauknya dibanyain seperti ini ya hmm lelah sekali ya sekarang jam hampir setengah tigaan bismillahirrahmanirrahim amin 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 itu enak banget udangnya manis ini udang Malaysia Sarawak Malaysia beli 2 kardus bismillahirrahmanirrahim semuanya aku nanti malam itu makan disana bersama teman-temannya sampai malam hari ini yang dateng gak banyak yang sembahyangan karena mungkin hujan ini kurih manis teman-teman kurih manis teman-teman khususnya enak ibaratnya enak wes dasar enak dimasak gini enak punyanya aku tadi ditumis teman-teman hari ini kok tumben ya masak itu dikit teman-teman gak sebanyak itu enggak Terima kasih. 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 Cuacaan itu walaupun mataharinya gede kayak gini tapi dingin anginnya Ini 20 derajatan ya Aku itu kalau misalkan cuacaan bagus itu saya nyuci bantal teman-teman Jadi menurut aku bantal itu kotor banget ya apalagi kena iler lah Terus kita itu tidurnya pakai pipi kayak gini lah nanti pipi jerawatan atau apa Ini kebetulan itu bantalnya memang bantal yang bisa dicuci ya teman-teman Aku tahu cara mencuci bantal ini gara-gara aku kerja ikut orang Chinese pas waktu di Jakarta teman-teman Jadi bantal itu bisa dicuci Tapi nggak semua bantal ya Kalau bantal itu kayak di kampung kapok kapas itu mungkin gimana ya teman-teman Nggak bisa dicuci kayaknya Kalau ini tuh ala-ala sepon gitu jadi bisa dicuci Mbak Sita itu pernah mencuci bantal le ama itu Mendiang ama Bantal sepon Seponnya itu bukan sepon yang patah sepon utuhan Taruh mesin cuci itu gel teman-teman Kebetulan bantal Korea Mbak Sita itu Mbak Sita mengganti Mengganti pokoknya pakai uangnya Mbak Sita kayak gitu Kalau aku nggak tak ganti teman-teman Aku ngomong nyonya aku aku minta maaf kayak gitu Kalau Mbak Sita tuh tanggung jawab ya Dia nggak ngomong apa-apa digianti Kalau aku mikir-mikir ya teman-teman rugi Ini masih basah ya padahal tadi pagi ya Biar kering dulu Udah nurang aku lesen tak khawatir Katanya udian Kayak kemarin itu pari kucur aku Ya apa sih kok nggak garing Maksudnya yang garing cuma satu Belum garing ya apa ini Pak kiraus garing Oh ayo ngalah Ayo ngalah Panasnya kok ini kok rang garing no bantal Bantalnya tidak garing Nah dia masih basah ya Pasti teman-teman penasaran ya Ini kan bantalku sendiri ya Kok bantalnya banyak banget Nah jadi ceritanya dulu tuh saya nggak punya bantal Ini bantal itu saya temukan di lemari Burik-burik jelek-jelek kayak gitu Pas aku beres-beres kayak gitu Kata nyonya suruh buangin Buangnya yuk ini nggak bisa dipakai gitu Kotor banget gitu Terus aku bilang sama nyonya Ya wes bantalnya ini mau tak pakai ya gitu Nyonya beneran mau dibuangkan ya gitu Nyonya ku bantalnya itu bantal beli dari Korea teman-teman Brandnya itu apa ya Aku lupa Brand Nyonya ku punya bantal itu lumayan mahal Nggak sembarangan bantal Terus akhirnya ini kan dibuangin kan Terus akhirnya tak ambil teman-teman Kalau aku selagi bersih Bisa dipakai aku pakai Ada teman aku beli bantal Kalau di Taiwan itu paling murah Kisaran 200 NT teman-teman Zaman dulu 100 ribu rupiah Dapat satu bantal Karena jiwa ku jiwa eman-eman Yoh Tak ambillah Nucinya itu gampang Kalau misalkan Nggak sembarangan bantal Bisa dicuci ya teman-teman Ya hati-hati yohan Ketua berodol Aku nggak salah Ini kebetulan itu sepon teman-teman Tak kasih lihat ya Jadi dalemannya itu bentuknya kayak gini loh teman-teman Kelihatan nopora silau Jadi memang ini bantal itu bisa dicuci ya Tapi nggak semua bantal bisa dicuci teman-teman Ini dulu kotor kuning-kuning kayak gitu Aku nyuciknya ya gampang aja Malamnya tak rendem Setelah malam direndem Paginya kita taruh mesin cuci ya teman-teman Mesin cuci Ditambahin baking soda sama sabun gitu Sabun cair Sekitu kok Kalau kotor banget ya tambahin baiklin boleh Jepitnya susah ya Nah ini semua bahannya sama ya Dalemnya itu bukan kapas teman-teman Bukan kapas yang kayak di kampung itu bukan ya Aku neng-neng kampung Neneknya umbah berodol Jumbo salah naku ya Jadi modelnya dalamnya itu ya apa ya Bukan busa Nanti neng-neng tak berodol Aku agak dondom Jadi enak teman-teman Dalemnya enak pokoknya Ini tidak mengeluarkan Apa itu namanya Beleduk-beleduk itu tidak teman-teman Tangan ku burik banget kan Jadi dia ini bantal itu aman Tidak membuat batuk Tidak membuat Aku dulu punya bantal itu Beleduk teman-teman Beleduknya kapuk ya Ini enggak teman-teman Nah ini dompetku Ini dikasih cece itu Aku ada kalahnya kalau cuaca bagus Tak cuci Karena dompet tempat uang ya Kotor Ini bereni lamieni Lamieni Ini dari cece teman-teman Samping sini ada Samping sini ada Tengah juga ada Yang penting bersih ya Enggak harus mewah Nah ini juga Dari cece semua ini teman-teman Aku itu enggak mudah Ini Tak kasih lihat ya Ini cece itu punya brand apa Biasa teman-teman Ini bereni adalah Esprit ya Trisprit apa esprit Kayak ginilah intinya Ini hampir rusak Berodol Tapi Saya tetap tak pakai Biasanya aku itu simple Sama membawa ini Taruh di dalam Nah ini itu juga dari cece ya Ini juga dari cece Ini dulu sebenarnya bisa dikaitkan di baju teman-teman Dia ada selembangannya Tapi selembangannya aku buang Ini aku beli sendiri Ini walaupun cuacanya cerah Tapi anginnya dingin Garing orah Masih adem Adem-adem gitu Tapi ini tak bak turun ya Ini nanti bantalku naik kudanan Ya apa itu Kenapa penasaranku Karena cuaca tak menentu Esok deli sore tempe Itu dulu tuh potongan celana aku Ini tak buat sumpel Kalau aku makan Piringnya biar kelihatan makanan Ada orang jemur ya Gak mau dijadikan satu Itu banyak teman-teman Kosong banyak mas Nah ini Gak aku angkat ya Nanti kalau misalkan hujan baru diangkat Nah ini tuh jas hujan Dalam bentuk plastik Ini bisa dipakai Kalau membuang sampah Teman-teman Soalnya kalau membuang sampah Kita pakai payung Itu nubruk-nubruk Nah kalau pakai ini tuh aman Soalnya tangan kita Megang sampah gitu Satu megang payung Itu susah Soalnya yang buang tuh Bukan satu dua orang Ini rekomen Kalau musim hujan Taruh sini ya Ini harus garik Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati